Polri telah memeriksa 31 anggotanya terkait dugaan pelanggaran kodetik dalam pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Sementara 35 saks juga telah diperiksa, baik dari pihak internal maupun eksternal Polri. Saat ini dari Irwasu Mawopropam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai, dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini. Karena sesuai dengan aran Wapak Kapolri, ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. Yang kedua, juga tadi dari tim penyidik juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan, para saksi sudah 35 saksi yang sudah diminta terangkan, baik saksi internal, artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal. Saksi dari eksternal, di Bapak Kapolri juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok. Selamat menikmati.